selamat sore teman-teman dari Mabes HLS Kota Medan setelah sekian lama tidak berjumpa dengan ALS 234 hampir satu bulan lebih 234 di belakang semenjak terakhir rusak mesin di Cikampek kalau saya tidak salah ini kita bersama dengan Bang Kandar ini Bang Kandar keponakan dari Pak John bahkan ini orangnya ramah juga sama dengan Pak John ini 234 sudah selesai trip jadi akan segera naik trip ini 234 kemungkinan akan diberangkatkan besok bisa jadi atau mungkin Lusa ada 326 juga disini di Mabes 326 kemarin berangkat dari Jogja kalau tidak salah saya terakhir kalinya kemungkinan 234 akan segera mengisi trip Jogja lagi wah setelah sekian lama ini Bang Kandar cincu sekarang cincu sementara ALS 234 sampai nantinya Pak Pamilu balik lagi ke 234 podcast saja podcast dengan Pak Pamilu juga belum terlaksana teman-teman masih menunggu di HS 234 Bang Kandar terakhir itu cincunya Pak Lubis sekarang itu Bang Kandar aman-aman ini masih masih ada perbaikan di bawah ini masih ada perbaikan sementara nampaknya belum fit 100% nah itu ada Bang Uco ini Bang Uco ini mekanik dari ujung satunya Bang Ijal mekaniknya Bang Ijal Bang Kandar jadi pengen kenalan juga ini apa hubungan Bang Kandar dengan Pak John kebetulan saya sendiri keponakannya oh keponakannya Pak John ya jadi Bang Kandar kemarin yang jemput unit ini dari apa ya dari Cikampe ya betul udah berapa lama Bang di Medan di Medan kurang lebih 1 bulan 1 bulan dari proses perbaikan itu ya Bang betul waduh ini mau coba ke tol langsung jadi Bang Kandar ini cincu sementara di ALS 234 ya oke kalau untuk kru yang lain udah ada Bang Kandar super 2 nya ada udah ada ya itu super 2 nya itu namanya Dorkis oh Pak Bang Dorkis kemungkinan ini berarti hari ini mau minta trip ini ya kebetulan kalau nanti kita tersitol gak harap alangan gak harap lagi istilahnya yang lain-lain yang perlu di betuli minta trip oke mudah-mudahan aman biar segera naik trip oke Bang Kandar itu ada 347 itu baru masuk ke pencucian ini mau segera masuk ke mau dicoba ke tol ini masih ada kendara di rem tadi wah Bang Kandar kepenakannya Pak John cincu sementaranya ALS 234 teman-teman ini remnya agak sedikit dilonggarkan tadi biar bisa jalan karena tadi remnya agak mengunci Bang Kandar ini sama ramahnya dengan Pak John ini Bang Torkis supir 2 nya Bang Ahmad Torkis supir 1 nya Bang Kandar supir 2 nya Bang Amat Torkis untuk dari luar belum ada perubahan apa-apa ini dari LS 234 masih seperti biasa nah ini keadaan 15 juga teman-teman di hari ini ada ALS 129 ini 129 ini meik mandira grup bukan ya wah akhirnya setelah sekian lama ini 234 muncul lagi ke permukaan saya pun tadi baru sadar LS 234 itu pas ada yang komen makanya saya langsung masuk ke belakang melihat dan kebetulan pula dapat 234 lagi mau jalan ke depan ini Bang Kandar mau coba ketol sama Bang Torkis ini jadi teman-teman untuk sekedar mengingat kembali kenangan kita terakhir kali kalau saya gak salah 234 itu berangkat dari Jogja menuju ke Medan dan kebetulan rusak di Cikampe teman-teman nah setelah rusak dari Cikampe lalu Bang Kandar ini yang ambil unit dari 234 ini dari Cikampe menuju ke Medan bawa ke Medan nah info yang saya dapat dari Pak John waktu di HLS 270 Bang Kandar ini adalah bere beliau atau Bang Kandar ini kepenakan beliau gitu jadi masih saudara dengan Pak John juga ibaratnya kalau garis keturunannya ibunya Bang Kandar ini berarti adik atau kakaknya dari Pak John nah ini 234 akhirnya dibawa oleh Bang Kandar dan Bang Torkis dari Cikampe menuju ke Medan lalu diperbaiki di Medan hampir satu bulan dan inilah untuk pertama kalinya jalan lagi mau coba mesin ke tol teman-teman ini mau segera ke tol ini mencoba mesin ke tol tadi sempat ada kendala lagi di rem tapi sekarang sudah diperbaiki ini masih manaskan mesin dulu di belakang itu ada ALS 153 1626 Tanggrang jadi kita doakan semoga ini nanti ALS 234 legendnya Jogja ini bisa sampai di Jogja dengan selamat nanti kemungkinan ini akan berangkat berarti kalau enggak hari Rabu hari Kamis ini seperti itulah karena bus Jogja akhir-akhir ini banyak yang mengalami trouble teman-teman 270 trouble 081 juga sempat satu minggu hampir satu minggu lebih enggak jalan 234 mati mati trip nah ini kembali tim Jogja sudah full kembali kecuali 255 yang masih dalam proses perbaikan untuk tim lainnya sudah fit kembali ini terlebih 234 yang hampir satu bulan lebih oh Bang Sewan ini Bang Sewan baru sampai terlebih ini ALS 234 oh rupanya ada bus pariwisatanya Bang Sewan ini Rimpun Raya kayaknya mau masuk ke parkiran baru sampai mungkin bawa rombongan kali nah kita berkeliling sejenak disini juga ada busnya Littugino tadi ini ALS 386 belum sempat sempat saya coba naik 386 ini dari Simpang Menara arah ke Medan nah ini 386 enggak pernah pas waktunya nah ALS 386 Medan Cikampek Rintas Timur belum sempat juga saya coba 386 jadi teman-teman saya mau ngeliput keberangkatan dari ALS 253 dulu ini ALS 367 sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman cooler akhir kata dari Mabes ALS Kota Medan stay safe stay health bye-bye selamat menikmati selamat menikmati